Terima kasih telah menonton Tentang masalah yang bagus tuh bisa sampe produknya ada di negara koman sam gitu kan Tapi sebelumnya aku mau tanya dulu nih kenapa sih dinamain Sagara? Alasan nama ya? Jadi Sagara itu kan mulainya waktu saya masih kuliah tuh Jadi saya kebetulan di fakultas desain jadi anak-anak tuh banyak yang udah bikin clothing dari awal Pas waktu masih kuliah dan saya perhatiin waktu itu juga kan lagi jamannya distro, jamannya clothing Mayoritas namanya kebaratan Malah saya nggak nemu gitu kayak brand lokal Indonesia yang namanya Indonesia kecuali kayak misalnya Sari Ayu atau Garuda gitu Dan karena dari awal emang udah pengen jadi ibaratnya jadi salah satu sepatu paling baik di Indonesia Bisa keluar negeri makanya kayaknya akan lebih mudah diterima sama orang sana Karena kalau justru memakai identitas negara kita Sagara itu dari bahasa Sancekerta Artinya Samudera Samudera? Samudera gitu Jadi yang mewakiliin banget lah Indonesia Samudera nya kan lumayan lumayan yang paling tinggi Paling-paling luas ya? 60 atau 70% gitu dari area kita Itu kenapa namanya Sagara Dan kenapa Sagara ini atau Kang Bagus itu memilih kulit sebagai bahan dasarnya? Sebenernya nggak sekajak Jadi waktu main keci baduyut ngancerin temen doang lagi ada meroyak sepatu dia di tukas kuliahnya Langsung jatuh cinta dan otomatis kan main-main keci baduyut ketemunya sama kulit ya Jadi langsung jatuh cinta aja langsung coba ngedalamin kulit itu apa Ternyata ya kulit itu luas banget Indah dan sangat banyak yang bisa dieksplore lah dari kulit Menantang gitu Tapi nggak pengen coba buat dari bahan lain Contohnya kayak dari kanvas atau apa gitu Nah pengen dong Pengen tapi cuman mungkin nggak keluarnya nggak di Sagara ya Karena kalau Sagara Apa ibaratnya leather banget lah Keemagenya itu udah kulit ya? Iya yang udah saya pengen nanti bisa ada Ngeksplore material sih loh Yan Iya lah berarti dari bahan kanvas atau apa lagi sih biasanya dari Kanvas Kanvas juga kan luasnya Ada jenis-jenis weaving yang lain Ada brick lah Oke Nah ini yang saya tahu nih ya Yang saya baca di artikel Yang bagus kan udah banyak banget nih Artikel kalo kita lihat di google udah banyak banget lah Yang bagus nih untuk masalah Sagara ini ya Untuk masalah Sagara ini Dia ini kan bukan sekedar kayak boots biasa nih Sepatu boots Kalau mas sekarang ngomongnya sepokat ya Sepatu boots biasa gitu Tapi produk ini adalah hand-welted boots Bisa jelasin nggak Maksudnya hand-welted boots dibanding Boots regular yang biasa itu perbedaannya apa sih? Jadi hand-welted itu sebenernya Cara perakitan Konstruksi perakitan sepatunya Oke Ada banyak jenis cara ngerakit sepatu Itu ada banyak lah Nah hand-welted ini bisa dibilang yang paling tua Yang paling old school lah Itu ada dari tahun Ya dari zaman sebelum revolusi industri Bener-bener full pake tangan Iya Dan Kalo bisa dibilang sebenernya Produk-produk itu Pada zaman dulu dibikin Sekuat dan sekokoh mungkin Karena Belum Ibaratnya Kompetisinya mungkin nggak seperti sekarang Kemudian Aim-nya juga emang durability Jadi bisa dibilang Hand-welted itu yang paling kuat lah Banding konstruksi yang lain Oke Nah Itu kelemahannya dan keugulan Salah satu mungkin dari gue tadi kan Udah dijelasin tuh Bahwa memang Hand-welted itu Harusnya dengan Produk pabrik itu kan berbeda ya Hasil dengan bota mesin Nah itu kan berarti Seharusnya hand-welted nya lebih rapi Dari jahitannya Enggak juga sih Gimana skill pengrajin Oke Iya Iya Nah untuk kelemahannya ada nggak Kelemahannya ada Kelemahannya ada Kelemahannya dia Bobotnya berat Cuman gini sih Dibilang kelemahan Tergantung orangnya Kayak misalnya saya Kalo saya nyari sepatu Emang yang punya bobot Terlalu ringan Terlalu empuk Enggak ada support ke kaki Gitu juga Yang mudah kebiasaan juga Pake button Kebanyakan mayoritas Eh ya mayoritas Consumensnya juga kayak gitu Mereka nyari produk yang Yang heavy Yang punya bobot Walaupun misalnya gini Satu sebelah sepatu sagara itu Satu kilo lebih Satu Tapi kan itu dipegang tangan Ketika dipegang tangan Oh iya Kaki ya nggak Nggak terasa kayak ngangkat Beban satu kilo Oke berarti ini untuk Cocoknya untuk Kemana nih Cocoknya buat jalan Oke maksudnya untuk Untuk hangout Oke kalo saya ngeliat kan Dari bahannya yang ada Motif kulit ini kan Identik banget dengan Para petualang Atau para adventure Yang suka bertualang Segala macem gitu Jadi kayak misalkan Atau bikers lah Atau apa gitu Selain itu ada nggak? Kayak misalnya gini aja Ini artikel hiking boots kita Emang didesain Dari mulai hardware Konstruksi Sampai ke Apa namanya Outsole nya Ini emang buat Buat hiking Buat dia bawa Beban di kundak banyak Dan jalan cukup Jauh lah ibaratnya Oke berarti kalo pas lagi Bobot carrier tuh udah berat banget Ini bisa memperlihatkan Ini cocok Mas ya Karena dia ngasih support ke kaki Untuk minimalisir cedera Oke berarti kalo pake sepatu short Jauh lebih capek dibanding pake ini Pastinya Iya Ya kan Kan banyak orang yang hiking tuh Ada juga yang Pake sepatu short Atau misalkan ada juga yang Model-model Merak-merak lainnya lah Kayak gitu Nah ini kan kalo untuk boot ini Berarti memang spesialis banget Lebih untuk hiking Oke Nah ini intinya nih Sang bagus Bisa ceritain gak Bagaimana sih bisa Kok bisa sampe Amerika sih eksporanya Cerita nyampe ke Amerika Bisa dibilang konsumen pertamanya Sagara itu Orang Amerika Dia sebenernya orang Singapura Oke Sorry Konsumen internasional Sagara pertama Dia orang Singapura tapi stay di Amerika Oke Itu Dia tahun 2011 2012 Eh udah berapa tahun Akhirnya dari 2010 2010 Oke Ya Kita sebenernya masuknya lewat forum sih Namanya Jadi Dikonsumsi oleh masyarakat Forum Fashion lah Bisa dibilang kayak gitu Ya pelan-pelan Mulai kebuka Waktu berlas Ya akhirnya bisa ekspor ke sana Sampai Amerika Sampai Amerika Nah Kenapa milihnya Amerika Kenapa kan bagus tuh gak Milih negara-negara Eropa lain contoh gini Karena kan kita lebih tahu bahwa Negara fashion gitu Orang tahu mode Itu kan Orang bikin oke Lancik Italia Atau yang sekarang bener-bener lagi Egan banget nih Dubai Kenapa harus milih Amerika Sagara itu bisa dibilang Jenrenya heritage boots Oke Boots gaya lama Dan Setiap negara kan Biasanya punya identitasnya Masing-masingnya Mengenai Style desainnya Segera lebih ke Amerika banget sih Dari gaya desainnya Jadi Hmm Masyarakat Amerikanya sendiri Ya Yang nge-respon Oke Akhirnya nge-konsumsi Itu Walaupun kita juga ada Konsumen di Eropa gitu Dari Dari Toko yang bawa produk kita disana Oh Ada salah satu toko disana Yang Jadi Yang bagus taruh produk Di toko tersebut Ya Ada juga sistem online ya Online juga Mayoritas memang di online sih Trafiknya gimana mas Trafik online Ya Kalau dibilang gede sih Enggak gede ya Tapi kalau buat Sagara Ya Alhamdulillah Iya Karena kita skalanya kecil ya Waiting list nya juga lumayan Ya Untuk dapetin produk Sagara Minimal 4 bulan Waiting list nya 4 bulan Wow Sangat banget ya Lumayan ya Itu Berarti saking banyaknya itu ya Ya kita Produksinya udah gak bisa Nge-handle demand yang ada Oke Satu produk tuh berapa lama prosesnya? Pembuatan Pembuatannya? Proses pembuatan bisa dibilang hampir 2 bulan Satu Satu produk Tapi kan kita sistemnya Ibaratnya apa ya Ya ada 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 satu tahap yang emang harus didemin Gak boleh diapa-apain Kulitnya harus curing Oke Apa namanya harus Ya Nge-shape dengan baik gitu Untuk terkait harga 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 Ada perbedaan gak? Harga di online Harga di Indonesia Dan harga di Amerika Ada perbedaannya gak? Hmm Ada sih Karena gini Ini Kita untuk Konsumen luar negeri Ibaratnya jadi Promo kita itu Free shipping worldwide Jadi dimanapun Free shipping Kecuali ada negara-negara yang terkait konflik Sekarang lah yang lagi hits Itu kita gak ngerima pengiriman kesana Karena Otomatis Ada biaya Kongkos kirim Yang kita bebankan Di flat rating Itu kenapa harganya USD Lebih mahal Hanya sekedar itu aja ya Berarti ya Jadi kalo mau ngorder seagranya Jangan pakai bahasa Inggris Ntar kita kasih code USD Banyak orang Indonesia yang Ngorder pakai bahasa Inggris Kita kasih code USD Komplain Jadi banyak gue orang Indonesia So-soan bahasa Inggris Ternyata di kasih code Iya Menarik banget ya Keren juga Oke terus Ini ada satu nih mas Untuk tentang Ini rempe sedikit pemerintahan Betul Iya Ada gak sih peran pemerintah Gitu Atau sebesar apa peran pemerintahan Dalam Produk ekspor Ataupun mendukung Produk dari yang bagus tersebut Ada banget Kayak Kita produknya kan Dilakukan Test lab Untuk nunggu standar ISO lah Itu Dibantu juga sama pemerintah Kemudian Dari sisi Berizinan Kita juga sempet Pameran di luar negeri Disupport sebagian biayanya Seperti itu ya Banyak sih sebenernya benefitnya Asal Asal Kitanya Yang jemput bola gitu Jangan-jangan diem aja Nunggu di service Sekarang banyak juga ya Karena kan banyak para UKM ya Sebetulnya UKM itu yang Nah Ini pemerintah Kok gak ada dukungan buat kita Kok gak ada ini Mereka hanya menunggu Gitu Itu yang kadang-kadang Masih ini ya Masih perlu di Apa namanya Ditekankan bahwa Ya kalau bisa pemerintah Belum sampai ke bagian tempatnya Tolong kalian datang ke Jemput bola lah Seperti itu Seperti itu ya Seenggaknya bertanya Gitu kan Informasi ya Karena kan sekarang udah eranya Instagram Ataupun apa kan Semua informasi pasti ada disitu semua Ya Oke nah itu Kang Bagus tuh ada tips gak Buat para Apa namanya Para UKM lainnya Atau pengusaha Atau pengrajin lainnya Bisa jadi kayak yang bagus Kang Bagus nih Bisa sampai ke Amerika Ataupun bisa menembus pasar Macanegara lain Tips paling sebenarnya Ya banyak temen-temen pengusaha Yang bilang Market Indonesia tuh gede banget Jadi Dan bahkan belum ke Gali sepenuhnya Itu benar sih Saya setuju Cuman ada juga Market global Dan Ngembusnya juga gak sulit Untuk ngekspor Kayak Kayak ngirim barang juga Udah banyak Perusahaan yang bisa bantu ngirim Masyarakat izin juga gak sulit Market global tuh jauh lebih menarik sih Lebih menantang Kemudian Kita punya Keunggulan Biaya hidup di Indonesia yang gak setinggi Negara Barat Sehingga kita punya cost lebih bersaing Iya 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 Kita nawarin produk yang kualitasnya Bisa jauh lebih tinggi Karena ya skill pengrajin kita juga gak Gak buruk ya Belah kan sangat-sangat baik Sampai akhirnya Radikai Sagara sendiri Sama Boots Amerika Sekarang harganya di atas Boots Amerika Jadi udah Kalau Jadi ibaratnya kita gak mau Perang harga gitu Sama brand Amerika sendiri Ya harga gue lebih tinggi dari lu Gue gak nganggu market lu Gue gak Ibaratnya sama brand US Iya 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 Nah itu Oke kalau untuk Orang Amerika sendiri Itu kan emang mereka fanatik banget Dengan Boots ya Kesehariannya Pernah gak ada Jadi banyak nih orang-orang Amerika yang Pasti banyak dong Memang customer yang udah rame ya Customer di Amerika Itu ada gak Mereka pernah komplain? Komplain ada pasti Pasti oke Seperti apa contohnya? Kalau kita kan gak tau Orang-orang Indonesia kan Misalkan Contoh beli dari platform e-commerce Tiba-tiba nyampe Oh saya gak mau nih balikin lagi Ya kan gue udah misalahin Misalkan seperti itu Banyak tuh Nah kalau untuk Amerika Komplainnya seperti apa sih? Komplainnya lebih ke masalah sizing Oke Karena kan mereka gak fitting Gak nyobain sepatu Sebenernya kita Untuk nentuin ukuran ke konsumen Itu ada tiga tahap lah Pertama nanyain dulu Dia pakai sepatu Merk apa aja Lalu kita konversi Kemudian ketemu nih Kayaknya lu antara Size 43,5 Sampai 44 Panjang kakinya berapa Fitting lebarnya berapa Sampai ini nanti Dapat Nomor yang fix nya Sebenernya Kemungkinan Salah size nya Kecil banget Karena emang jarang Tapi ya ada aja Yang komplain Misalnya Oh salah Ternyata pas dirunut-runut Dia salah ngitung kaki Oh ternyata kesalahannya sendiri Iya Karena untuk fitting kaki itu Gak kayak kita fitting Apa ya Gak kayak ngukur tinggi badan Harus berdiri Harus pakai kos kaki Terus Baiknya sore Ketika kaki udah mulai aktivitas Udah mulai pekar Dan lain-lain lah Karena banyak orang Kalau orang kita Banyak kan fitting sepatu fitting kaki itu Dari Ukur aja gitu Panjang dari depan ke belakang gitu kan Sebenernya Harus dipikirkan Banyak yang sering miss tuh Orang gak pakai kos kaki Betul Jadi kos kaki itu penting banget Karena saya juga Saya pribadi pernah punya Apa namanya Kejadian hampir sama ya Kayak gitu Jadi kayak saya beli sepatu Sepatunya secara saya beli online Pas sampai kecilan Gak tau saya fitting kaki Itu sampai kos kaki Pas pakai kos kaki Jadi padat banget Kayak gitu Nasa Gara sendiri fittingnya Resizingnya lumayan luas lah Bisa sampai bikin Sampai size 47 Ada half size juga Jadi 46,5,5 Itu ada Terus fitting lebar juga ada 3 ukuran D E atau Double I Atau E E Oke Nah itu sekarang sudah berapa varian Sudah berapa banyak Produknya Variannya Gak pernah menghitungnya Banyak banget Sudah 100 pasti Oh varian Varian Iya bukan Maksudnya untuk varian Sepatunya Maksudnya modelnya Ada yang seperti ini Ada yang seperti ini Model-model sih Belasan paling Belasan Best sellernya yang mana Best seller Yang saya pakai Ini yang saya pakai Oh ini Ini yang saya pakai The size nya itu Kalau di Amerika berapa size Ukuran-ukuran size kaki Orang-orang sana itu Mayoritas Mayoritas Rata-rata 43 sampai 45 lah 3 sampai 45 Jatuhnya Maksudnya kalau yang paling besar Itu di 47 47 Ada aja Tapi jarang Tapi ada aja Oke Paling besar kita bikin sampai 48 gitu Cuman itu Ya Full custom order lah Dan kita nggak nerima lagi Karena agak repot Nyari Pukulan segitu Nyaris Oh oke Nah mas Kita mau lihat nih langsung Detailnya Ini Contohnya bisa jelas nggak Sepatunya ada nama-namanya Ada Kayak ini namanya Trail Master Trail Master Apa yang namanya itu mas? Ya Trail itu kan Kayak Aktivitas jalan hiking gitu Trail Master ya Kayak ini kayak Sesuanya jagoannya Jagoannya Trail gitu ya Oke Dia itu kita pakai Outsole dari Vibram Merak sole terbaik di dunia lah Bisa dibilang Oke Giginya juga apa Maksudnya patternnya juga Emang buat hiking Berat ya cuy? Lu makin berat Gue nggak katanya agak berat Ini sebenernya udah saya reduce Dengan dia pakai EVA foam Oh Gak bisa Untuk hiking gak bisa pakai standar beratnya Sepatunya sepatu sagara yang lain lebih berat Terus dia juga pakai D-ring sama speedhook Yang kita Ibaratnya custom lah Bener-bener open mold Bahannya dari Kuningan solid Ini ya Jadi nggak akan karat Terus full gaset Jadi Masuk air sampai segini nggak akan Nggak akan masuk Jadi satu-satunya Air masuk cuma dari atas Oh Ada paddingnya juga Nah 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 itu tadi Kita jelasin sedikit tentang Masalah handwilded tadi Itu Dimana jahitannya jahitan ini Jadi gini Handwilded itu ada banyak variannya juga Ada Norwegian Ada Norwegian Ada Norveges Dan lain-lain lah Ini namanya Norwegian Stormwild Jahitannya itu ini Yang paling awal Oke Yang paling atas itu ya Yang paling atas Ini kalau dilihat Ini sangat-sangat rumit Jahitannya kayak di kantai Tapi jahitannya jadi kayak motif ya Jadi kayak masuk ke motif ya Dan ibaratnya nggak bisa diduplikasi sama mesin Iya 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 Kalau jahit mesin itu Dia pakai benang 2 Benang atas sama benang bawah lah Sifatnya saling ait Itu kenapa kalau misalnya Mas punya kaos t-shirt gitu Ada benang satu menurut Ya merebet aja Langsung Iya 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 Ngoncinya nggak sekuat itulah jahitan lock stitch mesin Tapi kalau hand wave Itu kita pakai teknik namanya saddle stitch Oh sorry Saddle stitch Saddle Saddle stitch itu cuma pakai satu benang Dan ini bolak-balik naik turun Jadi kalau dicabut satu ya satu aja ya Satu aja monci Jadi nggak akan nyambung Nggak akan Nggak akan Ngebongkar sepatu sagara Misalnya ini solnya habis nih Kan kalau sepatu seringnya solnya habis Ini kan bisa diganti solnya Ketika solnya habis Untuk mutusin ini benangnya satu-satupun Itu PR banget kayaknya Harus diputusin aja satu-satu pakai cutter Berarti untuk bayar tukang sol lebih mahal ya Berapa kali lipat nih bayar tukang solnya Waktu sih Kalau kita kan fix harian Jadi gaji-gaji-gaji nya bukan perpasang Bukan borongan Oh oke Nah satu lagi nih Ini apa Itu namanya legatan Legatan? Legatan Sebenernya Ini basic patternnya Dari artikel kita Namanya Pembatan Pembatan itu Dari desain sepatu Tentara Amerika Tau pas perang dunia kedua Sepatu Bondokars Ini cuman kita modify lagi Tapi basic tolanya dari sana Dia Kayak ini nih Ini ada sambungan kan Kalau sepatu lain Biasanya kulitnya nyambung disini Di jahit udah Cakarnya ini full Jadi disini tuh ada 3 layer kulit Plus Stiffenernya jadi 4 layer Di belakang sini tebal Dia ngasih support Ke ankle Ini ya Iya Ke tumit Sorry Jadi kayak gigit Enggak tapi kalau saya ngeliat pribadi Rumit banget Kayaknya jahitannya mas Lumayan ya Lumayan Kayaknya Banyak gitu loh Maksudnya jadi motifnya bagus banget Karena jahitannya terlalu Banyaknya oke Ini jahitan juga mas Ini ya Mal ini mas Kalau atas ini mas Oke Kalau bawah baru pakai tangan Kulitnya Kulitnya dari kulit apa Mas Ini kulit double shoulder Itu kulit baru sapi Spesifik diambilnya Oke Jadi gak pakai daerah lain Biasanya kalau sapi itu kan Half height Ini ada beli ada bagian kerut Oke Itu kurang begitu bagus lah Bagian kulit sapi yang paling buruk Yang buruk lah ya Yang buruk lah ya Itu kita gak pakai Kita pakai kundak doang Ini dari italian Lama kenarinya Beda lah si karol Jadi ya Beda banget ya Natura banget Kalau ini dari Jepang Ini kulit kuda Ini spesifik di area bokong doang Panggul Pink Panggul Ini modelnya kayak ini ya Ini model klasik hiking good sih Ini model klasik hiking good sih Iya 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 Kenapa nih mas sapinya Kalau dijual berapa? Itu kalau gak salah di 770 dolar 700 Wah Gue pikir 770 dolar Lumayan ya Lumayan Iya Buatnya juga lumayan Sehingga kalau misalnya Bukan yang punya sagara Belum dibeli Iya karena itu duit Mahal banget gitu Bener sih Karena hitung-hitung beli sapinya Belum misalnya Ini kuda Oh ini kuda sorry Beli kudanya belum Itu udah mahal juga Kalau kuda nih Ambil kulitnya dari Kuda yang dari Kuda yang dari Itali sama dari Jepang Bukan maksud saya Enggak ada masalah Kalau misalnya Tadi ada perbedaan Kayak kuda itu bagian Apa namanya Bokong Bokong Apa namanya Punggung Oh bagian punggung Tapi kebahu Itu dia relatif Lebih tipis Biasanya dipakai jaket Oke Kalau untuk sepatu bisa Tapi kurang Kurang lah Terlalu Flim sih Terlalu Terlalu tipis Gitu Kalau kuda Bagian ini langsung Kebal banget Bagian tanggul Karena di dalam situ Ada membran Namanya cordovan Cordovan itu Jadi ibaratnya Dia kayak otot Kalau kulitnya fiber Kalau ini kayak membran Dan dia Lihat banget lah Lihat banget Kalau sepatu biasanya ada kerut kan Kayak misalnya Kalau nekukan Ada kerutannya Kalau bagian yang ada cordovan Enggak Karena dia kayak Plastik Lihat banget Lihat banget Lihat banget Nah itu berapa makuatnya dia? Apa? Kalau untuk bahan-bahan kuda Itu berapa makuat? Dari kulit kuda Dari kulit kuda Dipakainya Ininya Untuk kualitas kulitnya Bisa berapa tahun Sebenarnya kulit Asal dirawat benar Gak akan jubol-jubol Berarti sama aja ya Semua kulit pun asal Ini ya Jadi Kebanyakan orang yang Maka sepatu kulit tuh Sepatunya berhenti Ketika dia bosan Maka Tapi sepatunya masih bisa kerja Oh Makanya kan Suka diturunin Dari anak ke anak Iya ke awan Semua ya itu Jaket kulit pun juga seperti itu Ada perbedaan ya Perawatan ya Dengan kulit sapi Hmm Sebenarnya Sama aja Prinsipnya sama aja Cuman emang ada Minyak perawatan khususnya Yang benar-benar Dia ada Ada kandungan lemak Horsenya Lemak kudanya Buat Buat ngenutrisi Ibaratnya Dia dari kuda Dekat ngenutrisi sama Dari dianya sendiri Saya mau nanya terakhir nih Untuk Pengolahan kulit ini Kan ada yang Alami ya Dan dengan menggunakan bahan kimia Kalau menurut Kang Bagus teh seperti apa Gitu Dua-duanya punya Punya plus minus Oke Kalau misalnya dari sisi Apa namanya Kualitas Kualitas Dan keramahan kelingkungannya Udah pasti yang Yang natural Ya Cuman yang natural itu Punya kekurangan Dia Ketika punya Kena panas berlebih Dia akan seringking Akan nyusut Oke Cuman kan kayaknya Gak ada yang pakai sepatu Sagara Buat madamin kebakaran Karena kita bukan spesifik ke Damkar Jadi itu masih Masih masuk toleransi lah Nah Sagara itu pakai Namanya vegetable tan Vegetable tanning itu Dia pakai bahan-bahan natural Oke Tanpa ada Chromium atau bahan kimia Yang Yang merusak kelingkungan Dari mulai Atas Sampai ke bawah juga Ini tuh kulit Bukan kayu Banyak orang yang mengira kayu Tapi ini sebenernya kulit Yang tebel ini Oh ini kulit? Itu kulit Saya malah nakupnya ini kayu Kulit ya? Itu kulit Oke Tebel juga ya? Nah kelebihannya vegetable tanning Dia bisa Ngejar sampai sekeras Mungkin Oh Oke Gitu Dan Berapa lama tuh? Apanya? Untuk prosesnya? Untuk proses di pabriknya itu bisa berbulan-bulan Bisa sampai 9 bulan Oh Karena harus nge-curing dirinya sendiri Gak dipercepat sama kimia Bahan kimia itu Ya Teknik penyamakan sama kimia itu diciptain Untuk mempercepat waktu Untuk efisiensi Iya Tapi ada banyak hal yang dikorbankan lah Iya pasti Selayaknya industri seperti gimana kan Nah Kalau vegetable tanning Gak Dia Ya otomatis costnya lebih mahal Jauh lebih mahal daripada yang chromium Kemudian kelebihannya juga dia Untuk ketubuh Lebih Lebih nyerap keringat Kemudian Gak 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 bikin bau kaki Mohon maaf Banyak yang Nyalahin kakinya Kaki gua mah Bukan kaki lu yang bau Manusia itu kalau aktivitas itu bisa satu gelas Berapa? Tiga ratu? Satu gelas aqua Iya satu gelas Keluar Keluar keringat Tapi yang salah itu sepatunya Dia gak bisa Ngedistribusikan minyak Apa? Keringat dari kaki Ngebuang keluar Lalu ini kan ditampung sama si kulit Nanti keluar lewat Pori-pori lewat udara Dan lain-lain Oh Berarti emang Dijamin gak mungkin bau lah kaki ya? Gak mungkin bau Selama pakai kaos kaki yang Cotton yang bener lah Kalau pakai kaos kakinya Polyester sama aja bohong Pakai cotton kalau dipakai 2 minggu Gak diganti-ganti juga sama aja bohong ya? Saya Saya gak pernah ganti kaos kaki loh Jarang nyuci kaos kaki Serius? Beneran gak bohong? Sagara itu bikin kaos kaki sendiri Kita bikin kaos kaki sendiri Boleh dengan bangga Salah satu yang terbaik di dunia mungkin ya Kaos kaki yang Sangat-sangat serius kita nge-develop kaos kakinya Dia gak bau Sama sekali gak bau Dan Apa ya? Kita pakai bantensel istilahnya Bantensel? Selu losa yang biasanya dipakai stabilization kami Kita pakai itu Jadi cos mess itu gak perlu dicuci Paling nyuci Sebulan sekali sekali Serius? Serius, tapi dirotasi Jadi setiap sepatu itu harus bagus Ada beberapa yang dipakai Misalnya, 5 yang sering 5 kos kaki Ya ibaratnya dirotasi kayak 3 hari sekali, 2 hari sekali, gak tiap hari pake itu terus, jorok juga Iya lah, kalian dari kaki ya Oke, Kang Bagus Jadi banyak banget yang udah dieksplornya sama Kang Bagus Thank you banget, udah bisa ngeluangkan waktu buat ngobrol-ngobrol Saya pengen tau gitu, gak bisa undang saya ke Amerika langsung gitu Saya penasaran gitu, maksudnya di Amerika tuh Saya juga belum pernah ke sana Serius? Oh, saya juga udah pernah ke sana, saya belum Belum, paling ntar kalo jadi September Sebenernya nih? Acaranya segera di sana Oh, oke, bekerja sama dengan pemerintah juga atau bagaimana? Gak tau ya, kita lihat nanti Oke, siap, oke Kang terima kasih banyak, semoga sukses selalu dan produknya maju terus Thank you